Intro Pasukan TNI menembak mati Panglima Operasi GAM wilayah Aceh Besar kemarin. Kontakt tembak terjadi di desa Menasah Tunong, kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar kemarin siang. Komandan Kodim 0101 Aceh Besar, Letnan Kolonel Infantri Joko Wibowo menyatakan 20 personil pasukan dari Batalion Infantri 305 Parako dan Satuan Gabungan Intelijen SGI tengah berpatroli. Sekitar 2 km dari kawasan Lamkabo, mereka bertemu dengan 2 anggota GAM dan terjadi baku tembak. Dalam baku tembak ini, Panglima Operasi GAM wilayah Aceh Besar, Husaini, 23 tahun, tewas tertembak. Sementara seorang pengawalnya jatuh ke jurang dan tidak berhasil ditemukan. Dari tangan Husaini, aparat menyita sepucuk pistol Smith dan Wilson beserta 26 butir amunisi. Hingga hari ke-88 Operasi Militer, aparat keamanan melumpuhkan hampir 1.700 anggota GAM, 680 tewas, 500 orang ditangkap, dan 500 lainnya menyerahkan diri. Aparat keamanan di Aceh Besar menembak mati Muzakir yang dikenal sebagai anggota GAM kemarin. Sebelumnya, Muzakir bersama 2 anggota GAM lainnya kerap merampas KTP Merah Putih milik warga. Perampasan KTP ini diketahui berdasarkan informasi warga. Aparat gabungan Batalion Infantri 312 Kalahitam Siliwangi, Pasukan Brimov Koramil Montasik, dan Paskas dipimpin Letu Infantri Sutisto, kemudian mendapatkan 3 anggota GAM di Desa Atong, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dan terjadilah kontak tembak. Aparat berhasil menyita sepucuk AK-56, 3 magazen, serta 150 butir peluru. Aparat kini masih mengejar 2 anggota GAM yang berhasil meloloskan diri. Aparat Polisi Militer TNI AU yang bermarkas di lapangan udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, pagi tadi menyerahkan 26 anggota GAM ke POMDAM Iskandar Muda untuk dibina. Komandan Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Letkol Nazir Syah, menyatakan, 26 anggota GAM ini menyerahkan ke aparat TNI AU di Blang Bintang Aceh Besar 2 Juni lalu. Selanjutnya mereka akan dibina di Balai Pelatihan Guru BPG di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. 26 anggota GAM yang menyerahkan diri ini terdiri dari 8 anggota tentara nasional Aceh TNA, penasehat, bendahara, dan anggota GAM. Warga berbagai desa di Kabupaten Aceh Besar menghias kampung mereka untuk memperingati HUT RI ke-58. Gapura dan umbul-umbul merah putih dipasang di desa yang sebelumnya dikuasai GAM. Ribuan warga berbagai desa di Kabupaten Aceh Besar menghias kampung mereka untuk memperingati HUT RI ke-58 yang jatuh 3 hari lagi. Gapura dan umbul-umbul merah putih dipasang di desa yang sebelumnya dikuasai GAM. Desa Lambunot, sebuah desa di Kecamatan Simpang III, Kabupaten Aceh Besar ini, sebelumnya merupakan desa yang dikuasai GAM. Kemarin sore, para warga desa berkotong royong membangun Gapura untuk merayakan HUT RI ke-58. Seorang warga, teku Azmil, mengaku baru tahun ini, warga desa bisa merayakan HUT RI dengan lebih nyaman. Setelah lima tahun berturut-turut, mereka diancam oleh kelompok GAM untuk tidak mengibarkan bendera merah putih. Kegiatan yang sama dilakukan warga desa Krungmak, Kecamatan Simpang III. Sudah seminggu ratusan bendera merah putih dipasang. Kemarin mereka juga membangun Gapura untuk menyemarakan HUT RI ke-58 seperti yang mereka lakukan sebelum konflik melanda Aceh lima tahun lalu.